ini yang caos tadi yang barusan dikirim sang emasnya sudah tertata rapi disitu ini biasanya yang beli itu yang jualan nasi goreng teman-teman pakai caos itu ya memang caosnya itu memang enak ya dibuat seafood dibuat nasi goreng itu pakai caos itu seperti itu halo assalamualaikum berjumpa lagi bersama follow kumi arum oh iya teman-teman gimana kabarnya kalian semua tentu sehat-sehat ya oh iya hari ini itu ya beraktifitas di toko teman-teman seperti biasa ya ini itu suasananya untuk pasalnya lagi santai lagi santai teman-teman ini kan pas itu ya libur libur ada pemiliu ya jadi untuk suasana pasalnya itu lagi santai seperti itu aduh macam itu slow gitu terus awalnya juga lagi mendung seperti itu kalau gitu teman-teman jangan kemana-mana ikutin vlog ini terus ya iya 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 ini umi lagi dikirim caos yang biasanya dibuat masih goreng ini adalah saya menent человек ini kayak tapi karena gue suka aja gue beli nanya cuma dipunggahnya selalu gue ganti waktu sudah siap habis dan disa 80% taka tekos sebagian tak tahu enanggir enggak peraih enggak peraih nah iya saatnya kan pemilu nah iya saatnya pemilu ya pak pemilu disuruh keliling sama dia gak apa-apa yang penting bayarannya double nah iya double lumayan kan limasnya menata disitu ini caos yang dibuat nasi goreng kerjasama yang baik kerjasama yang baik juga kita minta kita di sana di luar di luar di luar di luar di luar di luar emangnya enggak tahu nang ini kunjungan pasar kita pasar manon klon gitu Oh barusan ikito kok enggak cukup kinewasku sekejuruh ya toko Intan Jaya teman-teman Raya pisang yang ini sebenarnya ada ini 65 inch guys dan kalau kalian bisa lihat sendiri jangan lupa enggak lalu mari tukuh rasa-rasa oke saya tenang saya botolnya oke kok Assalamualaikum mbak waling salam pesanan ya caos caos yang biasanya dibuat nasi goreng ya ini tadi kan untuk kehabisan itu tadi masnya itu ada salesnya juga ke toko ya jadi sekalian dikirim sama masnya itu tadi ini lagi menata-nata untuk caosnya teman-teman ini untuk suasananya itu lagi mendung ya jadi suasananya itu lagi maung jadi agak slow untuk penjualan ya disyukurin aja ya teman-teman ya jadi itu memang keadaannya seperti itu ini mau nimbangin minyak ya soalnya minyak untuk curahnya itu sudah habis tak pikir libur ini mau sama ya nggak ada libur ya tapi pasar-pasar banyak yang tutup banyak yang buka dikirim sama di pasar pun ini pasar dikatan daerah ngeri ke Surabaya Barat nah siapa yang jadi bismillah aja kula manggih habis tutup tokong tutup tokone jam sebelasan kan masih sampai jambi sampai jam 1 ya biasanya seluruh kan pemilu kan tanggal 9 ini kan seluruh Indonesia pasarnya slow pasarnya slow kenek gape layan pasarnya nah memang gak ada nih ini jika kedatangan dari saiz coklatus aku tunjukkan ya ini coklatusnya aku si ntar ini mas yang selesnya coklatus maring ini keliling nendi gubae keliling nendi maring ini pasar-pasar ya pasar dhukur bareng pasar dhukur itu yuk ngeleboni ngiling ini 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 yang caos tadi yang barusan dikirim sang emasnya sudah tertata rapi disitu ini biasanya yang beli itu yang jualan nasi goreng teman-teman pakai caos itu ya memang caosnya itu memang enak ya dibuat seafood dibuat nasi goreng itu pakai caos itu seperti itu ya suasana pasarnya seperti itu teman-teman slow suasananya itu slow ya selamat menikmati halim maupun 15 si halim kustoknya halimnya stoknya masih ada tapi halim maupun pagi mau tonton yang kirang yang sepulit yang sepulit anggih amit nih kangsal malas ini pas nge 15 terima kasih mendung mendung begitu teman-teman untuk kegiatan umi untuk hari ini ya ini tadi umi barusan kedatangan sales dari caos ya udah tertata rapi di depan umi ya kalau gitu umi mengucapkan terima kasih banyak sama teman-temanku semua udah ngikutin umi untuk hari ini lagi di toko ya beraktifitas di toko jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar aku semangat untuk membuat video-video selanjutnya aku doakan buat teman-temanku semua semoga selalu diberikan kesehatan rejeki yang barokah amin yuk monggo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah sampai ketemu lagi ya